Ada prosesi langkahan dalam rangkaian pernikahan Erina Gudono dan Kaisang Pangarok. Erina Gudono harus memberikan hadiah untuk kedua kakaknya sebagai pelangkah dan meminta izin untuk menikah. Hal ini dikarenakan kedua kakaknya yakni Alan Adam Rinaldi Gudono dan Nadia Sofia Gudono belum menikah. Erina Gudono melangkahi dua kakaknya tersebut. Lalu apa hadiah yang disiapkan Erina Gudono? Erina menyebut prosesi langkahan pernikahan mengikuti adat Jawa. Ia memberikan kain batik untuk kedua kakaknya. Sebagai informasi yang dikutip dari kompas.com, upacara langkahan pernikahan adat Jawa diadakan untuk memohon izin kepada kakak yang belum menikah. Supaya adiknya bisa menikah lebih dahulu. Sebelum melakukan prosesi atau upacara siraman, calon pengantin harus melakukan upacara langkahan dulu. Memohon kepada kakak yang belum menikah. Biasanya selain meminta izin, calon pengantin juga harus membawa pelengkap berupa pelangkah. Pelangkah yang dimaksud adalah hadiah yang diserahkan oleh calon pengantin kepada kakak yang belum menikah sebagai syarat mendahului menikah. Hadiah ini merupakan simbol agar sang kakak dapat dengan ikhlas memberikan izin kepada adiknya yang ingin menikah duluan. Dengan begitu sang kakak tidak akan dijauhkan dari jodoh walaupun sudah dilangkahi oleh sang adik yang menikah lebih dulu. Prosesi pernikahan Kaisang Pengarap dan Erina Gudono akan berlangsung pada Sabtu 10 Desember 2022 di Yogyakarta dan Shola Jawa. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.